Intro Guna meningkatkan pelayanan yang baik serta bentuk perwujudan implementasi terhadap gerakan menuju 100 smart city Pemerintah Kota Sibolga bersama dengan seluruh perangkat aparatur sipil negara harus bekerja dengan cepat, berinovasi, serta transparan Seperti apa yang dijelaskan Wali Kota Sibolga Syarfi Ketauruk saat acara bimbingan teknis tahap 4 di Aula Nusantara Kantor Wali Kota Pemerintah Kota Sibolga dengan seluruh perangkat aparatur sipil negara harus berubah, berinovasi, cepat, transparan Dalam menyerang pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Jadi kalau ini kita pakai, yang diuntungkan adalah masyarakat Yang puas masyarakat, yang orgasmen, kalau bahasa seolah-olahnya masyarakat Kemudian dikatakan Syarfi Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik saat ini merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan Untuk itu, Syarfi meminta kepada seluruh peserta BIMTEK agar bersungguh-sungguh Dan memberikan masukan atau hal-hal baru Guna menghasilkan sebuah dokumen sebagai acuan pengembangan Smart City di Kota Sibolga Sistem pemerintahan berbasis elektronik saat ini merupakan salah satu program nasional yang harus kita dukung dan dilaksanakan Untuk itu, saya minta kepada seluruh peserta BIMTEK Agar bersungguh-sungguh dan menyumbangkan ide-ide baru Pemikiran baru yang akan menghasilkan sebuah dokumen sebagai acuan pengembangan Smart City di Kota Sibolga Syarfi menambahkan, pelaksanaan BIMTEK tahap 4 tersebut adalah untuk menyusun misi Smart City Guna mewujudkan Kota Sibolga yang sejahtera, maju dan berdaya saing Serta berbasis teknologi berdasarkan karakter fisik dan non-fisik Andika, N2H TV, mewartakan